Sobat BMKG kembali dalam program BISIK bicara singkat seputar cuaca. Siklon tropis Herman terpantau di Samudera India sebelah selatan Banten dengan kecepatan angin maksimum 55 knot dan tekanan udara minimum 987 milibar bergerak ke arah timur hingga tenggara. Diperakirakan intensitas siklon tropis Herman menurun dalam 24 jam ke depan dan bergerak ke arah timur tenggara menjauhi wilayah Indonesia. Dampak siklon tropis Herman terhadap cuaca di Indonesia dalam 24 jam ke depan adalah hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang di wilayah Bengkulu, Lampung, Banten, dan Jawa Barat. Kemudian angin kencang mencapai 25 knot di wilayah pesisir barat Bengkulu, pesisir barat dan selatan Lampung, pesisir barat dan selatan Banten, dan pesisir selatan Jawa Barat. Belombang laut dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter di wilayah perairan barat Kepulauan Mentawai, perairan barat Pulau Enggano, perairan barat Lampung, Samudera India barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Teluk Lampung bagian selatan, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten hingga Jawa Tengah, dan Samudera India selatan Banten hingga Jawa Timur. Berdasarkan perakiran cuaca berbasis dampak hujan lebat di Indonesia, wilayah yang berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor dengan status siaga yang berlaku untuk tanggal 30 Maret 2023 terdapat di wilayah Bengkulu dan Jawa Barat. Kemudian untuk tanggal 31 Maret 2023 diperakirakan terjadi di wilayah Bengkulu dan Nusa Tenggara Timur. Dan untuk tanggal 1 April 2023 berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Karena itu kami himbaw kepada sobat BMKG yang berada di wilayah-wilayah tersebut untuk terus berwaspada jika sobat beraktifitas di luar rumah dan jangan lupa untuk perbarui informasi cuaca. Terima kasih telah menonton!